Intro Pemerintah daerah Kabupaten Sambas menggelar upacara pernyataan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023 dengan tema Otonomi Daerah Maju Indonesia Unggul dan Hari Pendidikan Nasional yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Sambas Kamis 4 Mei 2023 Upacara dipimpin Bupati Sambas Satono dihadiri Wakil Bupati Sambas Faru Rovi, Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Peri Madagaskar Forkopimda, Kepala Dinas Badan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sambas dan sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sambas Membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Bupati Sambas Satono menegaskan perlunya refleksi sejenak untuk kembali memahami esensi filosofi dari ditetapkannya Otonomi Daerah yang saat ini sudah berusia 27 tahun Lebih lanjut, orang nomor 1 di Kabupaten Sambas ini mengatakan Otonomi Daerah telah memberikan dampak positif dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka indeks pembangunan manusia berpambahnya pendapatan asli daerah dan kemampuan fiskal daerah Namun data juga menunjukkan bahwa filosofi dari tujuan otonomi daerah belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan Berdasarkan data di Cian Keuangan Daerah Kemendagri selama kurun waktu tersebut terdapat beberapa daerah yang memiliki PAD di bawah 20% dan menggantungkan keuangannya pada pemerintah pusat melalui transfer ke daerah dan dana desa Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun ini mengusung tema Otonomi Daerah Maju Indonesia Unggul Untuk itu perlu kiranya kita melakukan refleksi sejenak untuk kembali memahami esensi filosofis dari tepkannya otonomi daerah yang saat ini genap berusia 27 tahun Tujuan teraksanakannya otonomi daerah dengan mendesentralisasikan sebagian kewenangan sejatinya untuk menjadikan daerah mencapai kementerian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan di daerah Setelah 27 tahun berlalu Otonomi daerah telah memberikan dampak positif dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka indeks manusia IPM bertambahnya pendapatan asli daerah dan kemampuan fiskal daerah Namun data juga menunjukkan bahwa filosofi dari tujuan otonomi daerah belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan Berdasarkan data di tujuan keuangan daerah kemendagri selama kurun waktu tersebut Terdapat berapa daerah yang memiliki PAD di bawah 20% dan menggantungkan keuangannya pada pemerintah pusat melalui transfer ke daerah dan dana desa Setelah dilaksanakan upacara Bupati Sambas Satono menyempatkan diri untuk bersalam dengan seluruh peserta upacara dan ditutup dengan foto bersama dengan pejabat Forkopimda Kabupaten Sambas Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan